Intro Makasih banyak ya buat Dhani Atas inspiring sharing nya Mudah-mudahan bisa belajar banyak juga dari sini Menyambung Poin-poin yang banyak yang Dhani Bahas juga Aku pengen langsung masuk ke arah Sebenernya di Bukalapak ini Potensi untuk risetnya kayak gimana sih Tadi kan Dhani mention juga Satu yang critical tuh Punya jumlah data yang banyak ya Untuk bisa kita pakai untuk learning system kita Dan Disini ini hal-hal yang sudah kita Punya di Bukalapak Sebenernya satu hal di Bukalapak adalah Dari dulu prinsip kita itu Kita kumpulin dulu datanya Masih pun nanti belum bisa pakai ya Ini udah dari prinsip sejak awal Bukalapak ada Dan Contohnya untuk transaksi Kita punya banyak sekali transaksi Puluhan juta data transaksi Dan ini ada feedback gitu Puluhan juta data transaksi Dan setiap transaksi ini Ada rich context ya Jadi kita gak hanya tahu transaksi ini Berapa dan dari siapa ke siapa Kita tahu juga misalnya ini dari kota mana ke kota mana Untuk barang yang kategorinya apa Harganya berapa Penyirimannya berapa Bahkan sampai barang ini tiba Setelah berapa nomor kita bisa tahu gitu Dan semua data ini Ini sebenarnya Sangat potensi banget Untuk kita gali Dan kita jadikan Misalnya AI yang bisa Ngeprediksi dan ngebantu Bayar-bayar kita dalam hal Melakukan purchasing decisions Terus Selain ini Selain data transaksi Mungkin bisa next ya Kita punya juga data product Data product ini lebih besar lagi malah Tadi transaksi itu puluhan juta Data product bisa sampai ratusan juta Ini semua product yang pernah di upload ke Bukalapak Dan setiap product itu ada contohnya Gambarnya kayak gimana Terus ada juga Deskripsi produknya apa Judulnya Harganya Terus kategori-kategorinya apa Jadi sebenarnya ini Mbak lah Bisa dianggap sebagai Dataset raksasa ya Karena kita bayangin kita ada dataset Misalnya Gambar-gambar yang sudah dikasih label Ini tuh masuk kategori handphone Atau masuk kategori laptop gitu Dan kita bisa banget ngebangun sebuah AI yang Ngelakuin prediksi dari gambar-gambarnya Object recognition Untuk Kita bantu misalnya penjual-penjual kita Untuk membuat barang yang lebih cocok dengan Dengan yang mereka mau jual Dan Ya dan semua ini Saat ini Ini yang sekarang paling banyak digunakan Ini dan click stream data kita Nanti bakal ada sebagai contoh Tentang gimana kita mulai ngebangun AI Dari sini Bisa next Contoh lain Nah ini terkait dengan yang tadi ya Dimension tentang Natural language understanding Memang untuk bahasa Indonesia tuh masih Banyak, masih jauh lah ya PRnya Dibandingkan bahasa Inggris yang supportnya udah sangat bagus Untuk Bisa understand natural language Tapi kita pun punya data yang sangat besar disini Kita punya Ratusan juta chat message di Bukalapak Ini semua yang sudah pernah lewat platform kita Dan Semuanya dalam bahasa natural Karena orang-orang ngobrol ke Pelapak Kayak saya mau nyari ini dong Ada stoknya gak ya Ada ini gak ya Ini bisa banget kita kasih Kita-kita ngebangun Sebuah sistem yang bisa interpret dari segala macam data ini Bahkan kita bisa juga ngejawab high level questions Kayak sebenarnya pembeli yang disukai orang itu gaya bahasanya kayak gimana sih Itu very high level kan Dan itu bisa aja kita bangun Berdasarkan jumlah data yang kita punya Next Ini Hal lain juga Jadi gak hanya data statis Tapi juga data traffic Ini behavioral data yang sangat besar Kita perbulannya lebih Punya lebih di 1,2 miliar views Ke sistem Bukalapak Ini baik dari HP Dari web Dari desktop Dan setiap Apa Setiap behavior ini Ini punya konteks yang kaya juga Kayak contohnya ini kategori apa Sebuah AI system yang memang beneficial Bagi user-user kita Aku bakal ngasih sedikit contoh Ini contoh Live AI Yang sudah ada di Bukalapak ya Kita punya Produk recommendation Ini Kenapa aku bawa ini Karena kita ada beberapa AI system yang sudah aktif Tapi ini yang paling bisa di share ya Impactnya gimana Dulu tuh kita punya Rekomendasi produk kaya gini Dan ini tuh berdasarkan Elastic search Jadi Elastic search tuh Yang nge-power search kita Dan Dari elastic search Ini yang dihasilkan adalah Produk-produk yang sama Tapi Ini boring ya Boring banget sebenarnya Karena aku Kalau misalnya aku sebagai pembeli Aku pengen cari produk yang lain Ya mendingan Aku search aja Dapetin search result Gak perlu dapetin ini Sedangkan Rekomendasi yang baik Itu harusnya bisa ngasih inspirasi Ngasih alternatif Saya mau beli ini Eh ada yang lain loh Oh ini lebih bagus Oke saya beli yang ini aja Sekarang idenya adalah Kita punya Behavioral data yang sangat besar Traffic data yang sangat besar Gimana kita bisa ngebangun Sebuah AI Dari behavioral data ini Buat membantu user-user kita Dan ini yang kita bangun Kita bangun Sebuah AI untuk Rekomendasi produk Dari semua data-data yang kita punya Dan ini kantor yang dihasilkan dari AI ini Dan ini bisa dilihat Before and afternya tuh Cukup peda ya Kalau misalnya disini Kalau misalnya disini kita ngasih lihat Alternatif Alternatif lain dari si Mesin jahit itu Orang-orang misalnya lihat Oh oke Ternyata ada yang model lain yang Yang lebih bagus untuk pemula misalnya Atau model lain yang lebih Lebih sesuai budget saya Jadinya AI ini berangkat Ini mentransformasi bagian ini Dari melihatkan produk-produk yang mirip Jadi ngasih inspirasi Buat user-user kita Dan ini generate Ini generate 50 miliar rupiah GMV per bulan Dari Sistem AI ini Jadi ini satu contoh Dimana AI di Bukalapak Meskipun kita masih dalam fase Foundation building ya Kita masih Kita mau establish Resource division yang kuat Tapi kita udah Seperti tradisi kita Kita kan nyoba-nyoba dulu ya Kita coba-coba Kita ebitest Kita lihat hasilnya gimana Dan udah beberapa yang sudah go live Dan ini bisa generate value Dan ini kenapa kita mau Full commitment untuk Establish a very strong research team di Bukalapak juga Karena kita Sudah proven Sudah Sudah go beyond the theoretical phase lah Kita udah proven kalau kita bisa generate value dari sini Sudah 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 Jadi Tadi itu sedikit sharing ya Buat dari Dani dan saya So basically Ini kan dua aspek ya Pertama Kita Dari google deepmind Memang sudah ngebangun something very advanced World class Literally world class Kita punya potensi yang sangat besar Kita punya data yang sangat banyak Kita udah mulai Step by step ke arah situ ya Terus Dani juga mention About structure ya Organisasi yang bagus gitu Gimana sih ngestrukturin riset Sehingga itu memang satu hal yang bisa Apa Lebih maju lah Tadi kan dibandingkan Research-research yang lain Terus ada yang tentang Fokus ke arah tentu Mungkin Dani bisa elaborate lagi nggak Kira-kira Strukturnya yang bagus Kayak gimana sih menurut Dani Kalau menurut saya Ada Ada dua pilihan ya Kalau kita mau membangun divisi riset Yang pertama Kita Pakai metode hybrid gitu Dimana Divisi riset ini Terintegrasi dengan Tim-tim yang memerlukan Teknologi ini Jadi Researchernya juga Engineer Kadang-kadang Engineer di tim itu Bisa jadi researcher juga Kadang-kadang Ini Kita sebut aja Anggap aja metode hybrid Dimana Ada Ada tim-tim AI kecil Di berbagai Grup yang memang memerlukan teknologi itu Itu salah satu Pilihan Alternatif lain yang Menurut saya pribadi sih Lebih 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 bagus Menurut saya pribadi ya Lebih bagus Adalah kalau kita bener-bener Buat Mereka bener-bener Kayak ada bener-bener divisi riset Dimana kerjanya cuma Menghasilkan teknologi-teknologi baru Divisi riset ini Bisa melakukan riset Yang Meski Dalam Jangka Tiga Bulan Satu tahun ke depan Mungkin belum terintegrasi Ke produk apapun Tapi mereka tetap diberi peluang Misalnya Oh ini tampaknya Mungkin lima tahun lagi Kita bisa menggunakan teknologi ini Soalnya kita gak tahu Kadang-kadang justru Malah lebih cepat Tahun-tahun berhasil Kita malah jadi dapat sesuatu yang Bener-bener baru Nah ini divisi Divisi grup ini Hanya adalah Tugasnya Melakukan riset-riset Ada juga tim Yang Membantu transfer teknologi Yang udah dihasilkan oleh divisi riset ini Untuk ke produk-produk Jadi ada Ada tiga Bagiannya Jadi satu kayak tim Researcher Isinya bisa Research scientist Bisa Research engineer Yang Tugas utamanya Bekerja sama dengan scientist ini Untuk mengimplementasikan Ide-ide Soalnya biasanya Scientist-scientist Kalau saya sendiri sih Ya Bisa Jadi engineer Cuma mungkin Banyak yang Jauh lebih kuat dari saya Untuk bagian kayak Oh implementasi harus Wah Kayak scalable Berapa puluh ribu Yang kayak gitu Jadi Lumayan bagus Kalau misalnya Researcher itu Ada yang bantu Sama engineer Juga bisa ikut Memberi ide-ide Jadi Lebih cepat aja Progressnya Sebenernya bisa aja kan Researchernya Oh implementasi sendiri Mungkin bisa Dalam skala kecil Tapi kalau misalnya Udah mau dievaluasi Untuk skala produk Harus ada kan Yang Bener-bener biasa Deal Dengan problem-problem Belum seperti itu Terus ada yang kedua Grup yang Ambil teknologi ini Dan Bantu Up deploy ke produk-produk Gitu Menurut saya Struktur seperti ini Lebih jelas Setiap orang Punya role-nya masing-masing Dan setiap orang Di hire Untuk melakukan Apa yang mereka Bener-bener pengen melakukan Dan teknologi transfernya Juga lebih jelas Dibanding kalau Kalau digabung-gabung gitu Itu Jadi agak blurry Malah Inovasinya justru Yang menurut saya Agak terhambat Kalau kayak gitu Jadi Risetnya Bener-bener Jangka pendek Untuk Mungkin kita bisa Nge-improve sistem Rekomendasi ini Untuk saat ini Tapi kedepannya Nggak ada Vision jangka panjang Kalau kita kehilangan Grup-grup yang bener-bener Cuma Eksplorasi riset Kalau itu menurut saya Pribadi Oh Thank you Thank you Tadi aku kepikiran juga ya Satu yang Yang penasaran juga Kan Kita kan nge-strukturin Grup-grup kayak gini Ada dua approach Yang basically Bisa dilakukan ya Pertama Satu grup itu Punya expertise Di arah Domain harus tentu gitu ya Contohnya Ada grup yang Expert in computer vision Gitu Ada grup yang expert In NLP Atau Atau Lebih bagus Kalau misalnya Strukturnya itu Per problem domain Misalnya Ada yang Ada yang Tentang Untuk domain Gimana kita bisa Assist Pembeli-pembeli Ada yang Tentang domain Gimana kita bisa Understand more About our customers Menurut Dhani Antara dua approach gini Ada plus minus Atau gimana Yang kira-kira Jadi Antara Problem domain Atau Knowledge domain Groupingnya ya Tergantung Tergantung besar Grupnya Kalau menurut saya Kalau Grup risetnya sendiri Kalau dijadiin satu semua Gak apa-apa Kalau menurut saya Cuma pas transfer teknologinya itu Lebih mending menurut Problem domain Kalau menurut saya Kalau Si Si Bagian grup yang Mengambil Teknologi yang dipunyai Misalnya Bukalapak Divisi riset Ada juga Applied researchnya Yang mengambil teknologi Tapi kalau itu karena Langsung ke produknya Lebih mending Yang langsung Mengerti produknya Kayak gimana Tapi Dengan bantuan orang Yang Ada di divisi risetnya Gitu Jadi Orang yang di divisi risetnya Bantu Yang di basic researchnya Ngebantu yang Applied researchnya Untuk aplikasi ke produk Yang di basic Yang di applied researchnya Mungkin Menurut saya lebih bagus Kalau misalnya Dia punya expertise Di produknya juga Kalau yang di basic researchnya Bisa bisa disatuin aja semua Maksudnya mereka Ya sama-sama aja Teknologinya mirip-mirip Apalagi kalau Kecuali kalau Size-nya udah besar banget Yang Mungkin jarang lah Ya basic researchnya Bener-bener besar banget Oke Besar banget nih Berapa nih kira-kira 100 200 Kalau kayak gitu kan Misalnya Satu team kan Mungkin bisa 10-15 Yang Emang Sama-sama tertarik ke bidang yang sama Misalnya Oh gue Language Team language Team Vision Reinforcement learning Atau apa kayak gitu Cuma Kalau misalnya Cuma 10-15-20 gitu Justru malah jadi Di kotak-kotakin ya Kalau orangnya belum banyak Terus dibagi-bagi Menurut kayak Oh saya tertariknya Hanya Language aja Gitu misalnya Tadi kan Danny mention tentang Kolaborasi dengan Sisi produknya ya Ini dari perspektif Danny sendiri nih Sebagai seorang Machine learning scientist ya Sebenarnya bentuk support Dan kolaborasi Produk kayak gimana sih Yang diharapkan gitu ya Yang Oh saya pengen Atau enak nih Lancar nih kolaborasinya Kayak gini Karena teman-teman disini kan Kita mostly dari Sisi product development Yang enak itu kalau Misalnya Pertama-tama Kita juga kan Tau misalnya Produknya Butuhnya teknologi-teknologi Seperti apa Gitu kan ya Jadi misalnya ada teknologi Eh oh Ini kayaknya Saya bisa nih misalnya Bantu produk ini gitu Yang paling Kolaborasi yang Biasanya berhasil itu Yang emang Dari orang produknya juga Bener-bener tertarik Dan membantu Terus Soalnya Kayak biasanya Scientist-scientistnya juga Kurang ngerti gitu kan Misalnya oh datanya ada apa aja Misalnya Terus untuk produk ini Scale-nya harus kayak gimana Yang kayak gitu-kaya gitunya Ada komunikasi lancar dari awal gitu Jadi selalu kayak Keep in touch Oh ini Coba Jadi soalnya sebagai scientist Kita harus mikirin kan Misalnya oh Kita mau pakai Model kayak gini Atau kayak gitu gitu kan Tergantung keperluan produknya juga Ya nggak bisa kayak Oh semua Mau yang bener-bener paling gede Tapi Pas inference Pas prediksi Waktunya prediksi Lama banget gitu kan Untuk beberapa produk Justru nggak cocok Yang kayak gitu kan Jadi harus yang dari awal Komunikasinya itu bagus Dan memang Tim produknya itu Bener-bener tertarik Menggunakan teknologi AI Di Di produk mereka gitu kan Kalau yang kayak gitu Biasanya lebih kayak Jadi orang-orang di AI-nya juga Lebih semangat gitu kan Daripada kalau yang Agak setengah-setengah Oh ya ada ini Terus udah jadi tinggalin Nunggu sampai Ada hasilnya Kayak gitu misalnya Interesting Interesting Mungkin Tadi kan Ngebahas soal Apa Duduk bareng produk Terus kayak kita Generate ideas gitu-gitu ya Itu kan berarti Sebelum kita Sebelum kita Dari research-nya Jump in Dan ngelihat Apa yang bisa dibangun gitu ya Mungkin Dhani bisa share Nggak Kira-kira Flow dari Kita ngumpul bareng itu Sampai akhirnya Suatu AI product Bisa live reproduction Itu kayak gimana Biasanya yang menurut Dhani bagus Sebenarnya ada dua tipe ya Kayak gini Yang pertama itu Emang Divisi risetnya Ngehasilin sesuatu Yang Bener-bener tiba-tiba Misalnya Misalnya Contohnya Kita Punya Ada Ada beberapa Group Researcher Misalnya Coba-coba Sintesis Speech Misalnya Terus udah gitu Tiba-tiba Wah modalnya bagus banget nih Jadinya Lebih bagus dari segala apapun Nah kalau kayak gitu Kita bisa Itu proyek itu Misalnya mulainya dari Emang Emang tertarik sendiri Terus udah gitu Kita baru cari-cari Oh ini bisa di deploy Dimana nih Kita bener-bener udah punya yang paling bagus Di seluruh dunia Misalnya Itu flow yang pertama Yang Menurut saya itu juga salah satu potensi Disini gitu Maksudnya gak hanya Gak hanya Yang oh kita perlunya ini-ini aja Terus udah gitu Dikerjain Tapi juga ada yang dari Oh emang tertarik kayak gini Terus bisa ada potensi di aplikasi Yang kedua itu Yang emang dari produknya itu Itu biasanya Kalau kayak gitu Emang Emang Di tim produknya itu Antara Antara awalnya Bisa Kayak Udah tahu Oh ini kalau misalnya ada Bisa di otomasi Yang bagian ininya Bakal Gampang buat kita Atau bakal mendatangkan banyak Click Atau apa kayak gitu Udah gitu Mereka nya Ngobrol-ngobrol sama kita Kira-kira bisa atau enggak ya Bikin yang kayak gini Gitu Atau ada juga misalnya Cuma Tim produk ini Jelasin aja produknya Kayak gimana Oh saya punyanya Yang kayak gini Kayak gini Kayak gini Nanti yang di divisi AI nya Bisa ngira oh ini mungkin Bisa di otomasi atau enggak Yang kayak gitu juga bisa kan Biasanya kayak gitu Awal-awalnya Lalu udah gitu Flow nya ya Oh oke ya udah Terus udah gitu biasanya kan Harus kasih-kasih datanya Apalah yang kayak gini Biasanya lama kan Harus kayak proses datanya segala-gala Untuk sampai bisa diolah Sama si group AI nya ini Habis itu group AI nya Coba-coba Nanti Oh nih kita udah ada modal pertama Terus coba Ke produknya Berhasil atau enggak gitu Oh kalau gagal coba lagi Iterasi-iterasi gini Terus aja sampai bener-bener Terasa improvement nya Flow nya biasanya kayak gini Itu typically berapa lama ya I understand Tergantung kompleksitasnya ya Tapi Kira-kira typical time frame Yang kebayang itu kayak gimana 6 bulan mungkin bisa menurut saya Sekitar 6 bulan Sampai dari Dari insepsi ide Sampai bener-bener Bisa lihat di produknya Mungkin kalau misalnya Teman-teman bekerja keras Nanti saya balik 6 bulan lagi Cek Oke Terima kasih banyak nih Atas sharing-sharing nya ya Dari Danny